Kalau kamu disini ingin mulai jadi content creator, ada beberapa tools yang membantu kamu dan kamu harus kuasai ya. Jadi toolsnya itu apa aja? Sebelum kita masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Chandraas dari Upgraded.it Dan di video kali ini kita akan membahas ada 3 tools. Sebenarnya kalau ngomongin tools banyak banget ya, tapi saya akan rangkum jadi 3 ya. Yang harus kamu kuasai dan ini akan membantu kamu untuk menjadi content creator ya. Jadi apa aja toolsnya itu? Yang pertama adalah jelas ya, jadi ada tools editing. Editing itu ada yang untuk edit gambar ya. Jadi kalau teman-teman disini bikin kontennya kayak bikin konten-konten digambar ya. Kayak misalkan bikin konten, aduh, bikin konten karusel nih misalkan kayak akun saya dulu. Ya bikin konten karusel, itu teman-teman bisa buat dari kanva ya. Dan jujur jangan hina di desain saya ya, karena saya bukan desainer. Jadi dari segi tes, desain itu jelek banget teman-teman. Tapi ini saya pakai kanva teman-teman ya. Jadi pakai kanva seperti ini, dengan template yang udah ada ini untuk karusel itu akan sangat memudahkan. Yang kedua, kalau teman-teman ingin desain atau edit video, itu juga bisa pakai kanva sih. Cuma saya biasanya nggak saranin ya. Lebih bagus teman-teman itu editnya pakai capcut atau capcut. Jadi capcut disini saya nggak akan jelasin cara desainnya teman-teman secara detail. Cuma teman-teman nanti bisa kuasai ya, karena capcut ini bisa dibilang tools yang lumayan muda lah untuk teman-teman pakai ya, untuk desain. Jadi teman-teman tinggal masuk-masukin itu. Terus kalau teman-teman mau masukin kayak ini ya, teman-teman mau masukin, ya ini tinggal teman-teman track and drop ini. Terus kalau teman-teman disini kayak apa, ini pengen masukin subtitlenya itu juga bisa banget pakai ini ya, pakai apa, pakai fitur-fitur dari capcut. Sekarang udah muda juga dan fitur ini juga ada yang gratis ya, ada beberapa fitur yang gratis. Terus bisa auto caption juga, teman-teman bisa generate ya. Indonesia ada nggak ya? Oh Indonesia ada ya? Oh bisa tuh, bisa auto generate teman-teman auto caption ya. Coba ya, kita akan coba generate. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin tentang edit, itu kalau kita sebagai content creator yang baru mulai, itu editnya nggak usah terlalu yang hebat-hebat, yang berat banget. Minim-minim ya kalau saya ya, yang pertama ada subtitle ya, terus ada text yang muncul. Jadi kayak headline yang muncul, itu juga harus ada ya. Headline, terus apa, kalau misal ditambahin b-roll itu juga bagus ya, cuman nggak harus untuk kawal-kawal. Yang penting subtitle sama text atau headline aja itu harus udah muncul ya. Terus kalau teman-teman nggak ingin videonya membosankan, kamu juga bisa kayak di zoom gitu kan, terus dimundurin biar orang itu liatnya nggak kayak PT gitu. Cuman ya satu scene yang sama semua. Ini kalau teman-teman lihat ya, nah ini kan udah ada nih subtitlenya kan. Ini juga pakai ini, ya pakai CapCut. Jadi bisa dibilang CapCut itu sangat memudahkan ya, untuk teman-teman disini buat subtitle gitu. Jadi bisa auto subtitle, teman-teman nggak harus masukin manual gitu. Jadi dua tools itu, designer, kanva, sama video editor. Yang kedua, itu teman-teman harus menguasai yang namanya CGPT ya. CGPT ini juga fitur gratis ya. Ini ada yang free, free-nya juga untuk sekarang itu walaupun limited teman-teman, cuman masih oke lah untuk teman-teman pakai. Jadi CGPT ini untuk memudahkan teman-teman cari ide konten ya. Cari ide konten, teman-teman ingin cari script, teman-teman ingin buat script, teman-teman ingin mencari ini. Misalkan teman-teman ingin bikin headline, ingin bikin hook. Itu teman-teman bisa nih minta bantuan CGPT ya. Dan terkait caranya, ini saya akan bahasin video lain ya. Untuk terkait cara membuat atau cara menggunakan CGPT secara detail atau promnya itu seperti apa, kita akan bahasin video lain. Tapi AI kayak CGPT atau AI lain kayak copy.ai atau AI lain yang banyak ya. Itu akan membantu teman-teman untuk dapetin ide-ide konten baru dan untuk membuat scripting ya. Dan yang ketiga adalah tools yang teman-teman harus kuasai itu adalah social media analitik ya. Jadi social media analitik itu banyak ya. Ada social blade, hype auditor, apalagi ya. Macem-macem ya. Kalau saya sih biasanya pakai hype auditor ya. Cuman itu berbayar gitu. Ada sih yang free, cuman free-nya itu caranya agak ribet ya. Kayak harus komen dulu di Instagram-nya. Tapi ini saya akan kasih contoh teman-teman. Social blade itu bisa ngapain aja sih. Misalkan kita di sini cari ya. Upgrade it to ID misalkan. Nah, tools ini itu akan membantu teman-teman untuk lihat. Ini harus login dulu ya. Di sini saya kasih tunjuk login ya. Tapi kalau teman-teman udah login nanti teman-teman bisa lihat. Kayak jumlah unfollow-nya yang terjadi, penambahan followers-nya, konten mana yang bagus. Bahkan kalau di Youtube teman-teman juga bisa lihat ini ya. Kayak estimasi revenue. Itu juga teman-teman bisa baca ya. Ini bisa estimasi revenue ya. Cuman waktu saya hitung kayaknya enggak relevan ya. 66 dolar berapa sih? Katakanlah 16 ribu. Oh, enggak relevan ya. Masih lebih tinggi estimasinya ya. Katakanlah kalau 500. 500 enggak ketinggian ya. Enggak, enggak sampai ketinggian ya. Jadi ini estimasi revenue dari dia ya. Kita bisa lihat nih. Nah, kalau di Youtube ini bisa lihat nih. Pertama, subscriber-nya berapa. Penanyangan video-nya berapa. Cuman ini estimasi ya. Jadi enggak 100% valid. Oke. Tapi data-data seperti ini bisa teman-teman baca. Tapi kalau misalkan teman-teman enggak mau pakai tools kayak gini. Teman-teman juga bisa langsung lihat dari ini sih. Lihat dari analytics sosmed-nya ya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat dari analytics sosmed-nya. Kan itu teman-teman udah dikasihkan. Kalau dulu itu ada tools extension namanya social IQ ya. Cuman sekarang udah enggak bisa. Jadi dulu itu bisa kelihatan nih adjustment-nya berapa gitu. Cuman sekarang kayaknya kebijakannya udah ganti ya. Jadi enggak bisa dilihat. Tapi kalau teman-teman lihat tools-tools seperti ini itu akan membantu teman-teman untuk menganalisa social media teman-teman. Jadi misalkan nih. Biasanya ya kita bisa menganalisa kayak gini. Misalkan kalau kita lihat nih. Dari semua konten ini mana sih konten yang paling perform gitu kan. Ini bukan saya semua ya. Jadi mana sih konten yang paling perform. Oh misalkan konten yang ini. Ini kayaknya enggak valid karena ini ada kolaborasi sama akun saya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lihat oh views yang paling ini nih yang paling bagus. Tips memilih angle. Nah kita bisa banyakin tools-tools apa banyakin bahas konten kayak gini. Kayak cara memilih angle. Tiga cara memilih angle. Atau misalkan teman-teman bisa lebih spesifik. Tiga cara memilih angle untuk menulis kopi. Buat produk makanan. Buat produk fashion. Buat produk skincare. Jadi teman-teman bisa explore topik itu. Karena topik itu adalah topik yang disukai oleh market teman-teman. Jadi itu beberapa tools yang akan memudahkan teman-teman. Yang pertama tools design dan tool video editing. Kita akan bahas lebih detail di video yang lain. Agar video ini enggak kepanjangan. Yang kedua AI. Jadi untuk memudahkan teman-teman cari hook. Cari headline. Cari inspirasi ide. Cari script. Untuk buat script. Yang ketiga adalah tools social media analytics sendiri. Baik dari yang disediakan oleh platform Instagramnya. Atau platform social medianya. Atau platform TikToknya. Atau bisa juga tools dari luar. Seperti ini. Kayak social plate. Hypeauditor.com Hypeauditor.com itu juga bagus ya. Hypeauditor.com Nah ini ya. Yang ini. Cuman ini teman-teman kalau mau yang free. Oh ini kok agak maju. Bentar ya. Screenshare-nya. Coba screen share lagi. Nah ini ya. Oh tadi kayaknya banyak yang gini ya. Ini akan membantu teman-teman ya. Jadi ini ada yang bayar ada yang free sih. Cuman free-nya itu caranya agak ribet ya. Teman-teman harus daftar dulu. Comment dulu. Itu teman-teman bisa pakai. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu dan bermanfaat buat kamu yang ingin jadi content creator. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan terus juga komen dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital networking, dan digital automation untuk tingkatkan offset business kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.